Hai bisa lihat nggak keringet aku tuh langsung kermocos gitu kan ya ya Allah rasanya pengen nangis Halo guys selamat datang semuanya welcome to make my channel kita balik lagi di videonya aku Dennis Formosa dan di video kali ini aku itu mau meng-review mie hitam ya guys ya karena banyak sekali teman-teman pada ngomong ya kalau mie ini tuh enak banget pedasnya nampol dan bikin ketagihan gitu jadi aku tuh penasaran banget gitu kan ya rasanya tuh kayak apa dan katanya tuh level satu juta gitu kan dulu apa iya gitu kan ya jadi aku tuh penasaran pengen nyobain rasanya gitu kan dan ini tuh produk dari Malaysia best ya di belakang sini ada tulisannya Malaysia to best ya dan ada tulisan halal di pucuk belakang bawah ya nih di sini ya guys dan tadi pagi aku tuh beli di seven ya harganya itu ya masih sedang lah gitu kan ya seharga 45 NTK ya gitu kan dan aku juga belum tahu sih kayak apa rasanya jadi aku tuh mau mudah ini guys ya gitu kalau lihat dari bentuk Hai apa namanya ininya sih kayaknya itu menggoda gitu kan ya soalnya kayak gini sih guys tuh banyak sekali cabai-cabainnya gitu kan ya jadi kayaknya aku itu penasaran banget gitu kan aku iya gitu kan rasanya itu bener-bener pedas banget gitu kan ya Nah terus kita buka ya ini tuh bumbunya ya bumbunya itu persis kayak bumbunya misam yang guys kayak gini terus ada garpu nya ya Gartu Hai terus ada minyak di dalam kayak gini nih nih warnanya udah kayak gitu aja harganya 45 Ece di second-eleven nya kayak gini aja guys ya udah bisa dan masukin lagi dan ini itu adalah yang udah aku seduh guys ya sama air panas gitu kan jadi mie nya itu kayak gini guys sudah kalau dilihat dicium dari aroma baunya itu kayak mie jaman dulu itu loh yang kering-kering itu baunya itu agak wangi ya kalau menurut aku ini bombonya tadi sedikit nyucipin sampelnya guys ternyata ya Allah sekarang diaduk dulu ya guys ternyata tadi nyucipin sampelnya sedikit aja itu udah pedas banget enggak tahu rasanya itu gimana nanti ya mie nya sih kayak kelihatan biasa aja sih guys tapi dan mie nya itu gede-gede ya kayak gede guys aku bayanginnya kayak kayak cacin jadi mie nya itu kayak mie salmi yang gitu guys satu ini aja itu banyak banget isinya coba tuh guys tuh ya sebelum makan baca doa dulu ya penasaran rasanya itu kayak apa emang agak sedikit pedas sih ya di saat gigitan pertama itu ini kalau menurut aku sih kayaknya ikutan mie salmi yang bener-bener pedas guys coba baru itu aja keringatnya itu udah gitu udah turun tapi enak juga sih mie nya ya ternyata betul guys pedasnya itu bener-bener pedas banget gitu kan buat kalian yang gak suka pedas sih jangan dicoba deh pokoknya kenapa karena rasanya itu sayang banget kan gitu kan udah beli tapi gak dimakan karena bener-bener pedas aku juga biasanya itu suka banget sangat pedas tapi ini ya bener-bener pedas langsung keringetan guys ya 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 tapi enak juga sih rasanya buat kalian yang suka banget dengan pedas sih wajib coba deh karena menurut aku sih enak ya coba langsung ringgitin guys Hai pedasnya itu bener-bener terasa banget kayak kagak kuat beneran Hai kenapakah aku sanggup untuk menghabiskannya barek beda saya bener-bener pedas banget guys hai 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 baunya pedesan mie ini guys daripada mesamnya guys kalian wajib coba deh buat yang pecinta pedes rasanya bener enak tapi walaupun pedes juga enak sih langsung keringetan alon-alon semutin itu kaya guys selamat menikmati pedes sih ya lo kaya itu di telinga gimana kita rasanya bisa lihat nggak keringet aku tuh langsung kermocos gitu kan ya diolah rasanya penangis enak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bayangin guys keringetnya langsung lucu guys kayaknya kalau aku suruh ngabisin dua ini enggak sanggup satu aja itu bayang enggak keringetnya tapi benar-benar mantap sih benar-benar nikmat walaupun pedasnya enggak tahan ya ya Allah dan tadi aku itu merupanya terlalu banyak air jadi bumbunya itu di air lah pedas-pedas gimana gitu ya bikin bibir jontor guys oke 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 Alhamdulillah Buat kalian yang pencet dan pedas wajib coba deh rasanya itu bener-bener pedas banget dan nikmat ya tapi buat kalian yang enggak suka pedas jangan di coba takut kalinya tuh daaah baa 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 Terima kasih.